Negara-negara Eropa masih belum menyepakati pengenaan bea masuk tambahan untuk impor kendaraan listrik asal China. Adapun Jerman menilai pengenaan tarif tersebut justru akan berdampak negatif bagi perdagangan di Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk mengenakan bea masuk tambahan untuk kendaraan listrik buatan China, termasuk menganalisis dampak pengenaan tersebut ke depannya jika China melakukan tindakan balasan. Reuters melansir Jerman menolak pengenaan bea masuk tersebut, sementara Perancis mendukung pengenaan bea masuk tambahan. Sementara mayoritas negara Uni Eropa masih menimbang dampak pengenaan tarif tambahan tersebut ke depannya. Uni Eropa akan mengkonfirmasi pengenaan bea masuk sementara hingga 37,6% pada merek-merek mobil listrik China seperti BYD dan Geely. Sementara produsen mobil terkait sedang mempersiapkan biaya baru yang mancapai miliaran mi dolar akibat pengenaan bea masuk yang dapat memperlambat ekspansi mereka di Eropa. Jerman mendekankan perlunya solusi negosiasi dengan Beijing dan menyatakan pengenaan bea masuk akan berdampak negatif bagi perdagangan mobil listrik di Eropa. Pengenaan bea masuk juga dinilai tak sejalan dengan target netral karbon pada tahun 2050 mendatang. Namun Komisi Eropa menyebut pengenaan bea masuk mobil listrik asal China akan menciptakan iklim perdagangan yang setara. Pengenaan tarif juga dinilai dapat mempengaruhi negosiasi dengan pemerintah China, serta akan mendorong para produsen mobil listrik untuk berproduksi di Eropa. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!